Dunia pendidikan kembali tercoreng, kali ini akibat ulah sepasang oknum guru di SD Negeri 137 Desa Delima, Tebing Tinggi. Hal ini setelah video mesum dirinya beredar dan menghebohkan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Dalam video amatir berdurasi 1 menit 55 detik tersebut, oknum guru perempuan yang diketahui berinisial R dan sang guru laki-laki berinisial P tampak sedang bercumbu di dalam ruangan kelas. Video ini diketahui direkam oleh salah seorang siswa SMP 1 Atap di Desa Delima. Kejadian ini sangat disesalkan sejumlah masyarakat setempat dan orang tua murid SD Negeri 137 Desa Delima. Kalau kita sudah temui kepala sekolah, memang kepala sekolah mengatakan bahwasannya mereka ini sudah membuat, sudah melaporkan kepala dinat, cuma dikembalikan kepada masyarakat sini. Bagaimana kemauan masyarakat sini? Diterima dan mereka mengajar di sini atau tidak? Itu urusan masyarakat, baik suci kampungnya. Karena ini adalah pemerintah, kan pemerintah itu. Terserah pemerintah kalau dia tidak layak untuk mendidik anak-anak di desa lain, di Jambi ini, mana tak ada butuh guru murid itu, kalau kami tidak butuh. Kalau kami bilang harus dipecah, harus benjara, kami tidak punya, ini harus kami tolak. Tidak boleh mengajar. Menurut mereka, seharusnya seorang guru menjadi teladan bagi semua peserta didiknya, bukan malah sebaliknya. Bahkan pengakuan warga, kejadian yang tidak pantas di contoh ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya kedua pelaku sempat berbuat yang serupa beberapa waktu lalu, namun karena tidak memiliki bukti yang kuat, mereka tidak mendapat sanksi. Masyarakat setempat berharap, kepada pemerintah terutama dinas terkait, agar segera bertindak tegas dan memindahkan keduanya. Sebab kebanyakan masyarakat tidak menginginkan, kedua pelaku guru tersebut masih mengajar di SD Negeri 137 Desa Delima ini. Dan warga setempat juga sepakat untuk mengusir keduanya agar keluar dari Desa Delima. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.